Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan kita, selamat-selamat datang dan juga teman-teman semuanya Kali ini kita mau mengadakan semacam program ketika hari Jum'at Itu tiap pukul 1 kita akan ada atau akan upload tentang keislaman lah ya Nah kali ini untuk awalan kita akan membahas sebuah buku, kita akan membahas sebuah buku Biografi Singkat Kiai Haji Maruf Amin, Mufti Ahli Siasah dan Penggerak Ekologi Sariah, Karya Astrolin S. Karni Nah ini buku biografi singkat Kiai Haji Maruf Amin Yang merupakan sekarang menyebabkan ini, Wakil Presiden Republik Indonesia Dari Penelitif Sentra Nah itu, ya kita mulai saja Di sini ditulis Ditulis oleh Astroloid S. Karni tahun berapa ya Wajah tatakan pertama, Oktober 2018 Setakan pertama Dan di sini ada Datar isi bukunya Ada 108 halaman 108 halaman ya 108 halaman Untuk awal ini kita akan bacakan Di bab 1 sampai 2 mungkin ya Bab 1 Tumbuh kembang Ya, bab 1 Nyantri berkeluarga berorganisasi 1953-1951 Oke Baiklah Tumbuh kembang tahun 1943-1955 Prof. Dr. Haji Kiai Haji Mahuf Amin Lahir di Besa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Pangerang, Banten 11 Maret 1943 Ayahanda Kiai Mahuf bernama Kiai Haji Mohamad Amin Adalah putra pasangan Kiai Haji Abdullah dan Hajar Yama Di Bunda Kiai Mahuf, Haji Mahimunah adalah putri pasangan Kiai Mohamad Ramlin dan Hajar Mariam Kiai Mahuf tercatat anak tunggal dari pasangan Kiai Amin dan Nyai Mahimunah Saat Ma'ruf kecil, tengah berada di kelas 4 sekolah dasar SD, 2 sekolah layar Ibunya Nyai Mahimunah meninggal dunia Kiai Amin Ayah Kiai Mahuf Kondang dirimuannya sebagai Amin Fiki Karena itu, sepeninggal istri Kiai Amin diminati dan dipinang oleh banyak orang tua Untuk dimikahkan dengan putrinya Singkat cerita, Mahuf kecil pun memiliki beberapa ibu tiri Itulah sebabnya Mahuf kecil memiliki tinggal bersama dan diasuh oleh nenek dari jalur ibu Yaitu Hajar Mariam Istri Kiai Omri Kiai Ma'ruf memiliki 22 saudara tiri Kiai Amin, ayah Kiai Ma'ruf pernah belajar di Mekah Pada sayat Alawi Al-Maliki Kiai Amin seangkatan dengan Kiai Haji Anwar Masadat Tahun 1909 sampai tahun 2000 Mantan Wakil Roi Stam, PBNU, hasil utama Semarang 1909 Kiai Amin mengasuh dan mendidikan kesalahan di kampungnya, Kreset, Tangerang Tapi hanya bertahan 10 tahun Banyak Kiai di Kreset dan sekitarnya pernah belajar di pesantan Kiai Asuhan Kiai Amin Atau ayah dari Kiai Ma'ruf Amin Kakak Kiai Ma'ruf dari jalur ibu Kiai Ramli juga pernah belajar ke Maka Seangkatan dengan Kiai Haji Hashim Ma'asyari 187519 Pendiri Nahdotur Ulama dan Rok Islam PBNU yang pertama Kiai Hasim juga pendiri Kiai Hasim juga pendiri Kesangkan Tebu Hirang, Jombang, Jawa Timur Tempat Mekahruf Remaja telah nyatri selama 6 tahun Yaitu pada tahun 1955 sampai 1961 Kiai Ramli mengajar di Musola dekat rumahnya Kiai Amin, ayah Kiai Ma'ruf juga belajar pada Kiai Ramli Jadi belajar pada mertuanya Ma'ruf kecil menjalani pendidikan dasar di Desa Kreset, Tangerang Pagi sekolah DSD, sorenya mengaji ke Madrasah Ibtidaya atau M.I Semasa pendidikan dasar, Kiai Ma'ruf juga sempat mondok 6 bulan Di pesantren Cipangkil, Cilegon, Banten Pendiri pesantren Cipangkil, Kiai Haji Sa'un Aulian 18941949 Adalah alumnus unikalitas Al-Azhar Mesir Banyak alumnus titangkil melanjutkan studi ke Mesir Salah satu alumnus titangkil yang melanjutkan ke Mesir adalah Prof. Dr. Jayaji Wahab Afid Mantan Ketua MUI Banten, Belakar Yaitu masa jabatan 2001 sampai 2011 Dan mantan Dekan Fakultas Syariah Yain Banten 1979-1986 Sang kakek dari jalur ibu Kiai Ramli Banyak membentuk karakter keagamaan Kiai Ma'ruf Sejak kecil Sampai soal mirid, hidrutin, usai sholat pun Kiai Ma'ruf hafal sejak kecil Karena sering bermakmum pada sampai Kiai Ma'ruf Kiai Ramli Dalam sholat lima waktu Salah satu yang dia hafal adalah mirid Ashratul Musabah Sepuluh mirid yang dibaca tujuh kali Menurut Imam Bozali, mirid itu berasal dari Ibrahim At-Taini Ibrahim At-Taini mendapatkan mirid tersebut dari Nabi Hidir Nabi Hidir dari Nabi Muhammad Ibrahim At-Taini mengverifikasi kebenerannya Ia berharap bertemu Nabi Muhammad S.W.W.S. Setelah bertemu dalam mimpi Ibrahim At-Taini menulis mirid dan sebut Nah, gara-gara hafalan mirid sejak kecil ini Kiai Ma'ruf Amin pernah berdepan dengan seniornya Yaitu Kiai Haji Ibrahim Hussein Ketua Komisi Fatwa MUI Sebelum Kiai Ma'ruf Tentang hukum tambahan mirid setelah Nabi wafat Nah, itu teman-teman Itu baru berapa lama ya Berundang malaman Nah, ini nanti tiap hari Jumat Kita akan membahas Ataupun mengkaji buku-buku yang islami Terutama islamah lusunau jamaah Anak dia Nah, jadi rekan-rekan kita Yang dari Ibnu, sahabat-sahabatian dari PMI Dan sahabat-sahabatian dari Asur-Pasur dan lainnya Ini adalah upaya untuk Saling ya, saling mengingatkan Saling memberikan mafaat penjelasan Saling bagi ilmu Dan ini saya hanya bersilat membacakan saja Membacakan dari buku-bukunya Ini yang nanti akan kita jadikan adrensi Karena mungkin ketika teman-teman Ataupun kalian Bukan malah sih Lebih pada kurang waktu Kurang dari waktu untuk membaca buku Maka bisa sambil setel di Youtube Sambil didengerin suaranya saja Atau yang lainnya Jadi, stay tuned in this channel Teruslah ada di channel ini Ketika Jumat Setiap hari Jumat Kita akan upload Hal-hal atau bacaan buku Yang bersifat keagamaan Baik itu, teman-teman Tetap subscribe, like, dan komen Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton